Persija era Thomas Doll atau Persija era Teco? Menurut gue Thomas Doll sih. Kenapa tuh? Walaupun dia prestasi ya, ibaratnya belum terbukti lah ya. Cuman menurut gue kalau secara permainan lebih oke Thomas Doll. Iya, dari, pokoknya ya kelihatan lah mungkin anak-anak Persija sekarang tau lah. Gimana sih cara mainnya, jamannya Teco sama Thomas Doll, kayaknya lebih, Thomas Doll lebih oke gitu. Lebih modern kali ya? Modern. Thomas Doll. Kenapa tuh? Karena pemain Thomas Doll itu, satu, pergerakan pemainnya ada bagus. Kedua, posisinya bagus. Nah, pemainan lebih fluid lah. Kalau Teco itu, lebih menonton dengan jelikan crossing dulu, walaupun banyak beruntungnya Teco dulu. Kalau gue lebih milik ke Thomas Doll, karena dia lebih ke taktikal sama ke pelatihannya lebih bagus. Walaupun belum ada gelar ya? Iya, belum ada gelar. Lebih enakan di era Thomas Doll, karena dari segi permainan itu, umpan dari kaki ke kaki, seperti ya bisa dibilang tikitaka lah, permainan pendek gitu.